Sinopsis Kemuning hanya mau mendukung jika Abah merestui hubungannya dengan Enten Sementara Cempaka sudah mendukungnya karena sudah diberi tiga buah sepeda motor Melati masih tetap pada pendiriannya untuk tidak memberikan restu Abah lantas tersadar bahwa yang ia butuhkan adalah dukungan-dukungan tulus, bukan atas dasar syarat seperti ini Ketiganya lantas terdiam, seluruh padangan tertuju pada Melati Abah bisa menikah tanpa persetujuan Mel Tukas Melati sembari berjalan ke kamar Selanjutnya Abah bertemu dengan Buratna Di kesempatan itu Buratna ceritakan soal bonden yang sedang dilema Buratna lagi-lagi meminta hubungannya dengan Abah begini-begini saja sebab ia masih harus mengedepankan kepentingan anak-anaknya Mendengar itu Abah jadi makin galau Kegalauan Abah tak kunjung hilang Kini Abah lebih sering berdiam diri di mushola Melihat Abah begitu, bikin kemuning dan cempaka nggak tega Mereka lantas memujuk Melati untuk memberikan restu Baik, kalau yang kalian inginkan saya menikah lalu keluar dari rumah ini Baik, carikan saya laki-laki lelong Melati dengan segenap emosi Tak berselang lama Abah ditemui oleh Haji Jafar Haji Jafar melamar Melati untuk dijadikan istri kedua Akankah Abah berikan restu demi kelancaran misinya menikahi Buratna?